Masih bersama kami pemirsa sejumlah rumah warga yang berada di Tanjung Pinang dan sekitarnya terutama yang ada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan kota mengalami banjir rob atau banjir air laut akibat musibah yang terjadi membuat kesulitan bagi warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Beginilah kondisi banjir rob yang terjadi pada pemukiman warga yang ada di beberapa kecamatan di Tanjung Pinang yang sudah dua hari terjadi akibat pasang air laut. Puluhan rumah warga terendam banjir hingga mencapai mata kaki orang dewasa. Menurut seorang warga yang terdampak, banjir seperti ini kerap terjadi setiap tahun tepatnya pada bulan Desember hingga Januari di mana setiap pagi hari air pasang meluap hingga ke pemukiman warga dan akan surut menjelang siang hari. Kondisi ini juga diperparah oleh drainase yang tidak memadai hingga air pasang selalu masuk sampai ke rumah hingga menyebabkan sejumlah perabotan rumah seperti kasur hingga lemari terendam banjir. Sementara itu Ketua RT setempat mengaku setiap tahun warga kerap dilanda banjir akibat air laut pasang. Namun sejak dua tahun belakangan kondisi banjir air laut semakin dalam. Dirinya mengimbau kepada warga setempat agar selalu waspada apabila air laut pasang. Terlebih pemukiman yang berdekatan dengan laut yang berpotensi akan bahayanya binatang liar seperti ular, lipan, dan lainnya kerap bermunculan saat banjir melanda. Selain itu warga juga berharap pemerintah dapat mencari solusi dalam mengatasi permasalahan ini yang kerap terjadi setiap akhir tahun maupun awal tahun. Rambadansyah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.